Pemirsa untuk melakukan antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Bidijaya pas kali berlebaran. Tim gabungan melakukan razia sejumlah warung kopi di kawasan kecamatan Meredu Bidijaya. Saat petugas menetangi warung, sejumlah pemilik warung kopi sempat mengelabui petugas dengan cara menutupi pintu warung dan mematikan lampu. Petugas akhirnya membarkan pengunjung warung kopi. Beginilah suasana razia prokes yang dilakukan oleh tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bidijaya. Petugas melakukan razia di sejumlah warung kopi untuk mendekat angka penyebaran COVID-19 pas kali berlebaran. Tim gabungan yang terjadi dari personil TNI Pol Risadpol PPWH, PPBD, dan Dinkes menargetkan razia prokes di sejumlah warung kopi di seputaran kota Meredu di Kabupaten Bidijaya Senin Malam. Sejumlah pemilik warung kopi sempat mengelabui petugas saat melakukan razia. Mereka mematikan lampu warung dengan kondisi pelanggan masih duduk dalam kondisi gelap. Razia ini dilakukan untuk mendekat penyebaran COVID-19 meskipun Kabupaten Bidijaya saat ini masih bersatu zona oren. Antisipasi dilakukan agar tak terjadi kerumunan di sejumlah warung kopi yang biasanya dipadati pengunjung pada malam hari. Ketua dan Satgas COVID-19 Kabupaten Bidijaya, Okta Handipa, mengatakan pihaknya melakukan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan di sejumlah tempat usaha dan warung kopi yang ada di seputaran kawasan Bidijaya. Setiap warung kopi dan tempat usaha yang disambangi tim Satgas diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan menutup usaha pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan pengunjung. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk antisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Bidijaya di mana kita ketahui setelah libur pasca hidup kemarin jadi lonjakan kasus di Aceh maupun di Bidijaya. Kita mencoba untuk melisip pada tempat-tempat usaha terutama warung kopi di mana seringkali kemungkinan masyarakat yang kopi. Kita mencoba untuk mengambil sampel beberapa masyarakat, alhamdulillah dan tes yang kita lansarkan tadi negatif semua. Selain melakukan penertiban, petugas juga melakukan swab antigen untuk tujuh orang pemilik dan pelayanan warung kopi di kawasan Merdu. Hasil pemeriksaan, semua pemilik dan pelayan warung dinyatakan negatif. Petugas menyebutkan bagi pengusaha warung yang membandel dan melanggar penerapan protokol kesehatan akan diambil tindak tegas. Dari Kabupaten Bidijaya, Didik Ardiansyah Jamal Pangwa, Ains melaporkan. Terima kasih telah menonton!